Jangan waktu itu sempat dibilang katanya kurusan, ternyata enggak kok gitu loh. Sekarang malah lebih cantik dibanding ini yang dianggap orang. Ya waktu itu kan jadi memang tahun lalu itu pas Ramadan sih ya. Yang namanya lagi puasa beraktifitas kan pasti ya ada penurunan berat badan tuh sudah wajar gitu. Cuman itu kebetulan tipe mukanya ini ke tipe muka yang tirus ya. Terus jadi kelihatan kurus gitu. Cuman ya kita sih alhamdulillah sehat gitu. Memang berapa tahun terakhir ya kita coba untuk jadi secara makanan, kehidupan, kita lebih sehat lah gitu. Jadi kayak olahraga lebih rutin, terus semuanya lebih dijaga juga gitu. Dan ini selama hamil pun Inca masih terus dilatih sih, rutin dilakuin. Oh, tapi kalau orang beranggapan doa anaknya kayaknya cewek ini karena Inca lebih cantik. Nah, kemarin kita pas yang sebelum kesini, itu kita WSG. Dan disitulah dokter juga memang bilang gitu loh. 90 persen ya. Insya Allah 90 persen anaknya cewek. Mohon doain. Wamiin. 100 persen. Artinya bakalan punya anak cewek gitu loh. Nah. Artinya dengan dua cowok, satu cewek akan lebih ini lagi gak sih gitu loh. Kan biasa bapaknya nih yang biasanya kan agak-agak protek gitu loh. Ya memang kalau kita udah lama pengen lebih dari dua ya anak. Terus kalau bisa punya perempuan, wah itu Alhamdulillah banget gitu sebenarnya pengen banget. Dan ini berdua nih Renra Malik pengen juga punya adik gitu kan. Dan kalau saya karena keluarga saya banyakan cowok, saya belum pernah punya rasa punya adik perempuan gitu kan. Jadi ini sangat penasaran sih nunggu-nunggu nih punya kumpulan tuh kayak akak-kakakannya memang dia sama ayahnya tuh lebih dekat, lebih sayang gitu loh kan. Dan soalnya juga punya dua bodyguard ya abang-abangnya. Iya. Ya mudah-mudahan lah ini mudah-mudahan semuanya baik-baik dan sehat ya insya Allah. Abang seneng gak abang punya? Seneng. Seneng. Senengnya gimana? Seneng banget? Apa seneng biasa? Seneng. Alhamdulillah seneng banget. Nanti kalau punya adik gimana? Mau diajak main? Mainan cowok atau mainan? Nah itu dia gimana? Mainan yang dia suka. Bang bakal jagain gak bang? Iya. Bang bakal jagain. Kalau Malik gimana? Malik seneng gak punya adik perempuan? Senengnya gimana? Senengnya gimana? Selalu mulut lah. Eh kesini. Yang dimilai, dimilai tapi itu harus dimain bola. Bola. Oh, harus dimain bola. Bola. Bola nih. Ada yang ajarin ya. Oke. Ada yang ajarin. Ada yang ajarin. Apa? Asli. Makin ya. Iya, iya. Mbak Ica sama Mas Duda punya anak yang lebih dari satu gitu loh. Seperti apa sih untuk mengurus mereka? Kayak gini nih, liburan kan cuma berempat aja ya? Iya. Seperti apa sih? Ya, kita berbagi sih ya. Terutama kan karena kondisi yang sekarang sedang hamil. Jadi pastinya, Mbak Ica banyak banget bantuin gitu. Jadi kayak misalkan, kalau Ica lagi pegang Rendra, Mbak Ica pegang Malik gitu. Terus begitu juga sebaliknya. Dan apa, ya kayak misalkan ya mereka juga udah, karena udah besar sih ya. Jadi sudah mulai lebih bisa ngerjain semuanya sendiri gitu. Jadi bantuin kita juga, pertama Rendra sih ya. Kayak misalkan nih di bandara gitu. Kalau kita bilang udah kita aja di bawah popernya, tapi Rendra bilang udah apa aja di bawah popernya gitu. Artinya udah bisa dibantu-bantu lah ya gitu loh. Nah kalau Mas Duda sendiri menghadapi istri yang lagi hamil kan kadang moodnya kan kurang ada aja gitu loh. Kalau Ica nih moodnya baik-baik aja selama ini ya. Dari hamil satu dan dua juga sebenarnya gak terlalu banyak berubah kalau moodnya Ica ya. Saya malah agak nunggu-nunggu nih moodnya kok gak berubah. Jadi kalau Ica tuh moodnya semua baik-baik aja. Alhamdulillah dan apa? Yang penting apa? Ada ice cream. Jadi kalau udah dapet ice cream dia udah tenang. Oh emang dari dulu? Dari dulu. Ya hamil dan tidak hamil itu ice cream jadi kunci yang sangat baik lah gitu buat moodnya Ica ya. Kayak enak bocah ya? Nah. Akhirnya kita mikir ini masih bocah apa untuk Ica? Pokoknya kalau ngajak jalan-jalan nih Ica nanti kita makan ice cream. Wah udah semangat banget tentu. Apa sih yang bikin ini? Kan banyak tuh macem-macem ice cream. Ada yang gelato ada yang apa gitu. Ini semua sih suka ya. Karena yang paling suka gelato sama ice cream dia sih sebenarnya suka semua sih. Tapi memang pokoknya ya itu dari kecil sih. Kalau misalnya orang tanya salah satu makanan favorit apa ya pasti ice cream. Karena gak tau kenapa jadi semang aja gitu. Makanya kayak pas kemarin kita dari ice cream ya yuk ayo gitu. Semang banget. Kan ada orang semen sampai anak kecil aja kan. Dan dewasanya udah gak terlalu. Wah kalau Ica itu gak berlaku. Dia dari kecil sampai dewasa sampai japanpun. Kalau ada ice cream itu moodnya langsung. Wah kayak dunia berbunga-bunga. Itu Ica ya kan. Gampang pakai itu Ica. Oh dua ice cream. Sama satu lagi jajanan pasar. Terutama gemblong. Wah itu udah. Happy banget deh kalau ketemu gemblong. Iya. Jadi bukan makanan burger ya. Bukan. Makanan kampung itu ya. Gemblong. Gemblong. Telepon. Telepon. Ode-onde. Udah. Gak aman tuh. Udah gitu. Moodnya langsung baik. Senang banget deh. Senang banget. Mas Dede kan selama ini kan pernikahan kalian kan pernikahan yang harmonis ya. Sampai akhirnya ada gosip-gosip yang seperti itu gitu. Buat Mas Dede seperti apa sih menanggapinya ya? Kalau kita berdua selalu pertama banyak-banyak berdoa. Dalam rumah tangga kan harus minta bimbingan sama Allah semuanya. Yang kedua adalah adik sini. Yang kedua apa namanya kalau kita sih menjalani sebaik mungkin aja. Walaupun di dalam kehidupan rumah tangga pasti ada hal-hal yang harus kita perbaiki terus gitu ya. Kalau yang lain dari itu itu jelua kekuasaan kita. Yang penting kita berusaha yang terbaik terus. Insya Allah berdoa dan terus fokus untuk menjalankan apa yang sudah menjadi amanah dalam rumah tangga kita. Artinya menyayangkan gak sih dengan loh kok kita gak ngapa-ngapain kok ada aja gitu loh. Sebenernya dalam hidup kalau kita lihat kisah-kisah para nabi ya. Nabi yang sangat mulia saja kan juga banyak yang benci zaman dulu ya kan. Bahkan fitnah dan sebagainya juga banyak gitu kan. Maka ya kita sebagai manusia biasa gak luput dari kesalahan. Ya kita banyak-banyak berdoa lah ya. Apapun yang terjadi kita kembalikan kepada yang maha kuasa. Semoga Allah berikan hati baik. Oke nah di 2024 nanti apa yang akan Mas Durya maupun Baikca lakukan gitu? Kalau sekarang sih fokus kita buat anak-anak ya. Terutama Ica mau lahiran di bulan Mei insya Allah. Terus rendah malih juga semakin besar. Kalau pekerjaan ya sekarang ada beberapa proyek yang kita lagi jalanin. Memudahkan lancar insya Allah. Dan ya bisa menjaga semua dalam keadaan yang baik. Kalau untuk sinetron lagi nanti Mbak Ica mau? Kalau setelah lahiran sih ya mungkin aja. Tapi kalau untuk sekarang sebenarnya sih gak menutup kemungkinan juga. Cuma kita pasti akan melihat kondisi gitu. Apakah memang kondisinya kuat dan memungkinkan untuk melakukan sipis sinetron. Atau mungkin memang sepertinya nanti aja dia setelah lahiran aja-aja. Karena Mas Durya tidak melarang ya untuk Baikca untuk beraktifitas terus di. Gak ada masalah sih. Kalau saya sih saya tanya dulu Ica-nya sanggup lah ini ya kan. Karena kalau pekerjaan jadi agak berat gitu ya. Itu saya pikir jangan sampai menyusahkan gitu kan. Karena pesan dari dokter kandungannya adalah ibu hamil harus happy. Maka selain dia harus banyak istirahat juga banyak makan es krim. Dondi. Abang, liburan ke Bali senang gak sih Pak? Senang banget. Apa yang disukain Abang apa? Jalan-jalannya, main-main-main-nya. Lautnya ya Pak? Tidak suka laut, kita kemarin safari atau apa? Semuanya. Semuanya. Oh, Garuda Wiseman. Oh, pas ngelihat museum. Iya, museum Garuda Wiseman. Oh ya, senang ya? Apa sih yang adanya? Apa sih disana? Patungnya gede ya? Iya, patungnya gede. Ada sih. Oh, memang senang ya mereka ya untuk untuk ingin. Iya, mengingat sesuatu yang baru kan itu kan. Oke, terima kasih. Oke, thank you banget. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!